Ayo ambil benihmu, lalu seberkan di ladangmu, beri cinta pada bumimu Jangan lupa like, subscribe, komen dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Halo, selamat pagi, assalamualaikum, saya lagi makan uwi ulo Ini salah satu makanan alternatif orang zaman dulu ketika beras dan sagunya itu belum panen Jadi mereka mengganti makanan pokoknya dengan uwi ulo Ini kita akan coba Rasanya Rasanya Lumayan manis Hampir sama dengan ubi lainnya Cukup mengenyangkan Dan Maaf, saya sambil makan Si uwi ulo ini Dia sangat bagus untuk Kalian yang melakukan diet ketat Atau aman untuk kalian yang menderita penyakit diabetes Seperti apa sih penampakannya Saya akan mengecek kalian Ke kebun saya Di sana banyak sekali tumbuh liar Ini makanan alternatif yang patut kalian coba Walaupun untuk sementara masyarakat masih menganggapnya ubi liar Mari kita langsung ke kebun Nah, ini namanya Ubi Ubi olar Ular Ya, ini kata orang Madura Ubi Ular Nah ini Ini disembunyikan tadi Padahal mau saya bawa bulan Katanya enak ini Enak sekali ini Kalau saya mulai kecil Apa namanya? Talas apa? Ubi Ubi Orang Madura juga bilangnya ubi 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 Nah, ini kira-kira dalamnya seperti ini Kalau lebih tua, lebih dalam Lebih tua, lebih besar lagi ya Lebih besar Lebih panjang Lebih panjang Kemudian Ini adalah bijinya Saya yakin ini adalah Apa High carbohydrate Jelas Tapi Index glycemic-nya Saya yakin ini rendah Ya Tinggal kita tanam Ini Pak Edy ini Pak Edy yang selalu membantu saya Mengeksplore di hutan-hutan itu ya Ini luar biasa Ini Pak Edy ya Tapi jelas merambat Merambat ya Merambat tinggi ya Merambat tinggi ya Sampai buah Sampai buah Kalau ditanam berapa lama ini? Satu tahun Satu tahun ya Lebih lama lebih besar Ya ini hebatnya lebih lama Lebih besar Dan Dan tetap ya Jarang busuk ya Kita lagi bersih-bersih yang Ada di kebun Muzakarpam Dan Seperti biasa Kita selalu Membersihkan Dan juga Melihat kondisi Lahan Nah ini kelihatan Lahan jagung ya Dan yang sana adalah Padi Nah Setelah sana itu Padi Dan kita sekarang lagi membuat Jalan untuk Penduduk di sekitar Ya Ada apa ini Pak Nur? Oh nampaknya Oh Ini Pak Nur ini Lagi Menemukan Ui Nah ini ui Ui Panjang begini Oh Sudah hampir ini Hampir Hampir kena ya Uinya ya Sebentar Sebentar Pak Nur Sebentar ya Banyak Berada di hutan-hutan Indonesia Kebetulan disini juga Di sebelah sini Di antara pelukar ini Juga ada tanaman itu Di Muzakar Farm Dan kita mencoba Ya Gini caranya Jadi kita gali ya Nah ini Ya Gede kayak gini Ini Ini gak besar ini Ini masih kurang besar ini Sebetulnya Mana anunya Oh iya ini Jadi ini Lahan bener Nah itu batangnya Ini langsung menjelar ke atas Kesana Nah seperti itu Jadi itu Nah Kita dapat Lumayan besar ini Lumayan besar ya Pak Nur ya Lumayan besar Jadi itu Ini Sejak Zaman dahulu Sudah dikenal Dan ini menjelar Jadi pakan alternatif Karena Banyak Mengandung Arbohidrat Dan juga Ada protein 2-4% Karbohidrat Kalau tidak salah Sekitar 30-35% Dan ini Bagus Bagi Untuk 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 Apa namanya Nah ini ada lagi satu Lumayan besar sekali ya Ya Ini kita Ya Jadi Sejak zaman Belanda Ini jumpahkan orang Enak rasanya Lebih enak dari Ubitalas Kemudian Tidak katal ya Meskipun Dibiarkan juga lama Ini tidak cepat membusuk Dan Apa ya Ya Tadi saya katakan Tidak gatel Tentunya Ini merupakan Tanaman Alternatif Bagi masyarakat Indonesia Untuk bisa dikembangkan Sementara ini Tidak ada Sedikit sekali Yang Atensi Yang beratensi atas Memperhatikan Umbi Ini Dan belum dikebunkan Secara masal Terima kasih Kita mencoba Untuk Panen obi Ya ini Ya Kita lihat Mudah-mudahan Janis ini besar Ya ini Jadi Ubinya Seperti itu Itu Besar sekali Ini Pak Uday Seperti ini Tuh Oh ini ada yang makan Kebetulan ini Apa Kebetulan ada Oh iya ini 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 sudah dikukus Ini Ya Ini Hasil kukusannya Seperti ini Kita sambil kerja Sambil menikmati Ya Enak Ini Seperti ini Jadi ini Ya Ya ini 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 Batangnya Seperti ini Jadi Dia hidup Seperti ini Sudah Nanti kalau kita Agali Akan kelihatan Mulai kelihatan Umbinya Jadi ini Orang bilangnya Ui Dan Nah kita lihat Nah Nih Ya Nah ini Batangnya seperti ini Jadi orang Jawa Bilangnya Ui Atau Kalau Orang Madura Bilangnya Obi Malah ada yang mengatakan Obi Ular Karena Semakin Lama Itu Akan semakin Panjang Umbinya Di dalam Tanah Nah ini Buahnya Ya Ini Buahnya Seperti ini Jadi dia Biasanya Tumbuh liar Di semak-semak Nah ini Juga Umbinya Ini Oke Kita lihat Lagi Nah ini 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 Contoh Umbinya Yang ada Di Permukaan Tanah Ya Di permukaan Tanah Kita lihat Ini Nah ini Ini tinggal Ngambil Ini Ini Banyak ini Ya Jadi ini Ini tinggal Ngambil Ini Jadi ini Patah Sudah Pohonnya Batangnya Tambah Tambah Lama Nah ini Kelihatan Nah ini Ini Kalau kita Trace Maka Bukan Bukan Ya Ini Kan Bukan 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 Ya Ini Ini Umbinya Ini Yang jelas Ini Umbinya Ini Banyak Ini Nah ini 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 Kita tinggal Tanam Ini Nanti Ya Kita tinggal Tanam Bentar Nah ini Kita Tanam Daunnya Kalau kita Lihat Nah ini Persis Ini Daunnya Nah ini Batangnya Kalau kita Lihat Bentuk Daunnya Persis Daun Sireh Atau Daun Singkong Ya Mirip Daun Eh Maaf Daun Singkong Ubi Jalar Ya Mirip Jadi ini Begini Sudah Daunnya Seperti Ini Jadi Kalau kita Lihat Bahwa Dia Tumbuh Liar Dan Masih Belum Banyak Perhatian Bahwa Ini Kekayaan Indonesia Dan Sebetulnya Ini Adalah Makanan Yang Layak Saji Karena Indeks Glisemiknya Rendah Dan Merupakan Ya Sumber Karbohidrat Ya Jadi itu Jadi Kalau kita Lihat Seperti Ini Ya Jadi Daunnya Seperti Ini Ya Nah Ini Daunnya Seperti Ini Pokoknya Inilah Ya Ini Daunnya Ini Juga Ya Jadi Kalau kita Lihat Tumbuhnya Nah Ini Dipisang Pisang Ini Jadi Jadi Dia Tumbuh Menjalar Keatas Dan Seperti Apa ya Seperti Semak Semak Pokoknya Ada Tegakan Dia akan Ikut tegakan Ya Jadi Batangnya Ada di dalam Sini Ya Dan Uminya Ada di dalam Sini Pasti Begitu Jadi Ya Lumayan lah Untuk bisa Mendapatkan Hasil Sebetulnya Ini Kalau dibudidayakan Bagus Tapi Ini Sekali lagi Belum Banyak Perhatian Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Kita